Oke guys ya kita meski ke game yang pertama di match yang kedua cuy antara Aura Fire melawan Rebellion Legion dimana match ini harapan pakelan slot Vincent disana pakai Baxia ini kedua tim sama-sama tim MPL guys ya jadi kita berasa nonton MPL pertama ini Hai udah memberikan informasi sedikit dengan menggunakan cowoknya bahwa Baxia itu kondisinya sedang mengambil karakter dan baru pindah ke arah orange buff dengan kena ada gangguan tipis-tipis seperti ini walaupun sindrom cara janggungnya ini tuh berusaha sindrom gunakan dan membuat kemungkinan ditempat juga bisa diambil oleh Aura Fire Iya bisa besar banget ya ya sekarang audisi sudah mulai kena pokoknya dimasak cukup sakit masih gampang gampang guys terlebih dahulu dan melepaskan little wonder ke Arafan karena van bersiap banget nih untuk mengambil little wonder yang pertama di bagian bawah Oke dengan itu yang sudah diambil seharusnya ada sedikit gap level tapi masih belum lewat angka baru dulu lewat barnya aja namun kalau kita ngeliat agak agresifan dari Aura Fire ini udah mulai memasuki karena jungle areanya dari Rebellion dan bahkan Baxia pun melakukan hal yang sama tapi ada yang ngegangguin juga ini yaitu terima dari Aran biar aku nih ya sudah sadar ya dengan adanya mobilitas yang dilakukan sama Vincent langsung diganggu loh Aran enggak diem aja dia coba untuk memberikan gangguan juga agar ada pokoknya diterima tapi Aran coba untuk ditabrak dari belakang dengan baksa shield unity cukup dalam bahaya masih cukup sesuai juga untuk bisa selamat dan bermain lebih aman lagi sambil menunggu menit yang kedua tapi di area Tengah audisi ada seter yang dikeluar ketapi berhasil paling gampang bro dia makin oleh van di arah mid lane first blood didapatkan little wonder didapatkan membuat ini ada power yang lumayan bisa dimanfaatkan menonton-teman dari Aura Fire untuk mengambil ke arah turtle apalagi tertutupnya sudah nyala tadi by Samsung Galaxy S23 series ya dan kali ini set up dari Aura Fire bersiap dengan tiga membernya memberikan space agar van lebih bebas tapi audisi memberikan backupannya Vincent sebulan dive-in ke bagian Tartal yang pertama yang menjadi player Aura Fire yang terpik of sayangnya dengan potensial dari Aura Fire damage output maksimal itu adalah damage skill khas yaitu dengan adanya skill dari van dan juga dari Valentina di mana dengan adanya pinang t-zone dari Aran itu banyak banget momentumnya untuk diselesaikan tapi sayangnya karena Valentina juga sudah habis dari segi Shadow Strike nya ngebuat damage yang maksimal dan banyak banget player dari Rebellion Zion yang masih bisa cabut Iya dan keuntungan ya setidaknya dipegang juga sama teman dari Rebellion Zion dan van yang terpik of ada gap lah nantinya dengan pola farming yang dimiliki sama Vincent tapi Hai masih memberikan faciensinya di area bagian jungler untuk kedua belah gold laner masih cukup aman meskipun kali ini coba untuk ke escape tapi sayang nggak bisa untuk kabur langsung bisa dieksekusi dengan adanya rovif yang sempat dikeluarkan Swelo Iya dan bahkan lihat bagaimana di arah top lane ini menjadi titik poros utama sepertinya dari teman-teman Rebellion Zion mereka mencoba untuk melakukan press di arah top lane tapi di arah bottom lane ya ini justru minimal banget kesentuhnya gitu loh entah itu dari rompernya Aura Fire ataupun dari Rebellion Zion karena mungkin menurutku ya goalnya adalah untuk rotasinya yang lebih efektif apalagi dengan sisi power yang tinggi dari masing-masing exp laner ya dan itu movement dari Hai bagus banget loh dia ngasih visita juga menghambat pergerakan dari Baxia shield unitinya Vincent untuk bisa meminimalisir di pick off di bagian gold lane meskipun kali ini onward connect beserta diadinya Oceano tempatkan Hai berhasil di pick off player ketiga yang didapatkan oleh Rebellion Zion sementara bagian top lane sana ada ketinggian coba dilakukan oleh Aran yang membuat hatinya space untuk bisa join ke dalam peperangan di area mid lane bergerak bagian top lane dikeluarkan tapi Aran selesai virus ya meskipun audisi yang bermain belakang Aran nggak bisa untuk escape lagi dan terpanis lagi-lagi player demi player didapatkan pada saat Tartal Cam presented by Samsung Galaxy S23 series 5G muncul di bagian bawah seperti yang aku bilang tadi ini kalau misalkan Bang Basya udah masuk level 4 map tuh terasa punya dia gitu loh bahkan tadi aku hitung ya nggak nyampe 5 detik untuk pindahkan atau plane numbangin ke arah Aran ini yang menjadi power dari Rebellion Zion wewewewe our center lagi lagi Hai masih berarti Grave Leaker dan ya cukup aman sejauhin untuk menghindari inisiasi dari empat player Rebellion Zion dan harusnya ini Rebellion udah mulai ngejar sih dari segi Gap goldnya ya mungkin karena mereka kalah di objektif dua pertama yang membuat sekarang keuntungan masih dipegang oleh orang fire tapi seenggaknya nah Radit kalau misalkan kita lihat ya ini lening kanan kiri masih belum kelihatan siapa yang bakal menang karena kalau kita ngeliat dari teman-teman Rebellion itu masih banyak banget bantuan sebetulnya tapi lihat bagaimana dari Vincent Daryl Mita sana sudah menerima beberapa damage yang membuat setengah darahnya hilang tapi ternyata ada sedikit ekspektasi dimana ada kerja dalam sana dan ternyata masih belum bisa cukup untuk menumbangkan ke arahan dari Swelo Wow itu Tornros nya on point banget dia menghindari breath of oceans dari Swelo dan kau sampai itu kena itu pasti bakal fatal banget damage-nya yang dihasilkan dari kompor offwave dan terlihat ya untuk kali ini harusnya masih sama-sama saja karena mungkin di menit yang kelima belum ada pick off dari timpet yang begitu besar ada pressure di bagian titik sarankan-tankan dapatkan panik banget sih banyak seperti Brazil dapatkan dan akhirnya lagi map kontrol yang dipegang oleh Aura bayar sementara bagian toplane scene bersiap coba untuk membuat pokoknya demi terlebih dahulu tapi terlihat ya udah ada pertukaran lain itu adalah cuan paling bagus ataupun minim sekali rotasi dari segi romer karasaitan ini yang membuat akhirnya sepertinya kabuki memilih untuk pindah ketoplin karena emang yang paling banyak untuk beraktifitas guys itu dari toplane sekarang dan makin besar juga sempatannya bagi Aura fire untuk bisa menang di arah gold lainnya apalagi dengan match-up dari one-one melawan karya menurutku kalau untuk tech-speed untuk sekarang ya masih gedean di tangan kari untuk sekarang Vincent ya tapi ingat Heist itu kan bawa Inspire jadi bakal menambah lagi tech-speed yang dimiliki sementara Vincent menahan semua damage yang masuk menjadi sandbag untuk Rebellion di bagian depan sambil menunggu posisinya yang pas dari audizi untuk mempik off dengan onward-nya dan toggle cam presented by Samsung Galaxy S23-S5G muncul di bagian bawah ya dan bahkan untuk rotasi untuk diarah bottom line ini nggak ditekan lagi loh sama Aran justru Aran nya udah mulai masuk ke teamfight nyiapin sisi powernya dengan ultimate-nya bahkan yang ngebersihin minimnya itu ada di tangan fun loh jadi ini udah polanya udah agak seperti 41 ya udah mulai 41 juga tapi harus diingat akankah ada perfect harta untuk buat aurora fire dan terlihat final size yang gagal dikeluarkan scene masih cukup aman swelo menerima cukup banyak pokokin damage berhasil loe ini tapi nggak ada damage yang output yang maksimal sementara hai Situ huwain huwain dapet wuh gila fannya dapet loh guys di rebut oleh seorang fan tentang bagian top line sana berhasil menghancurkan outertaret tapi yaitu adalah harga yang bisa dibayarkan oleh Aura Fire untuk mendapatkan keuntungan pada saat Tartol di bagian bawah tapi tukar lagi loh dengan bottom line yang udah mulai di push juga oleh fun yang ngebuat akhirnya pertukaran tetap di tangan dari teman-teman Aura Fire lihat bagaimana dari segi kill point yaitu sama-sama di angka empat wwe wwe shatter scene masih bisa ingin menghindar tapi Hai terjebak sudah ada weakness point di becahkan tapi sayangnya belum ada crossbow tank follow up ke arah Hai karena mungkin belum ada di image yang maksimal dari Hez Amor dan Audi harus recall terlebih dahulu mengingat dia nggak punya cukup banyak HP dan satu Diamond Hunter Swords dipegang oleh Hez bentar aku penasaran nih item buildnya fan tuh pakai apa ya soalnya dia ngambil karena Blade of Despair gitu biasanya kalau untuk tank clan slot hybrid itu ngambil karena warx endless battle Thunder Belt Garden Helmet gitu loh jarang menggunakan Blade hit of despair makanya kalau misalkan sampai ngambil ke arah damage ini bakalan tajam banget siapalagi kalau kena cara hai oh 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 lagi-lagi beropo eh Hai 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 berhasil di pikir Hai iya guys pilih nanti jodoh-nanti 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 jodoh maran masih bisa escape tapi onward yang konek membuat follow up yang manis kepada aran-an-an-an-an-an-an-an sempat untuk bisa menggunakan tempat-tempat itu udah masih masih menghindari semua ini saya jari empat member-rebellion dikejar karena diberi dan kali ini membuat van enak bagaimana tajamnya hembusan power gendong-gendong guys pakai lancelot ya sepertinya ini untuk di segi itemnya bakal menuju ke arah item offensif yang dimana menurutku nggak salah kok itu emang salah satu power juga dari Lancelot cuman udah jarang aja kita lihat dan bahkan ini bakalan bagus banget untuk siapa nembusin ke arah slow dan juga high itu bakalan sedikit lebih mudah walaupun emang agak susah untuk ditangkap ya dan itu dia dari segi lortem by Samsung Galaxy S23 series 5G yang sudah pop-up ya dan kali sepertinya set-up udah dilakukan juga oleh Aura Fire ya dengan adanya arah yang membuka Vision secara bagian depan sana gameplay dari Aura Fire ini berkara tim fight banget ya mereka jarang untuk melakukan split push-nya meskipun scene harus berhati-hati follow-up dari damage output dan ikut oleh khas ini bener-bener udah mulai kerasa juga dan Hai berhasil tercancel dan Hai coba itu dipanis memukul mundur semua play dari Aura Fire dan harus mulai repositioning kembali sambil menunggu Lord yes yang setengah HP sekarang meskipun Aran terkena final slash belum ada follow-up dari Rebellion Xion bersiap di dalam semak-semak tapi volumnya suwelo tepat dan juga penalti saja menyambut disini 3,2,3,3,5,G Diamankan oleh Kabuki Itu Kabuki-nya bener-bener free hit banget loh Gak ada yang bisa nyentuh ke arah Kabuki Karena balik lagi Swailow menggunakan draft waves-nya Untuk ke arah arah dan ke arah Astaga high Wuh Gila Kelas sih Wuh Suai low Wuh Yang pertama Yang pertama Kembali menjadi perfect objective Untuk Aura Fire Karena kalau tadi high-nya Walaupun tadi gak Adanya gak jadi tendangan Dari Dweb Dragon Tapi dia tetep masih jadi distraction loh Distraction making juga di arah Lord-nya yang membuat Akhirnya agak sedikit blunder juga Fokus dari temen-temen Rebellion Zion Di saat Lord-nya sedang di-engage Dan bahkan di saat mereka sadar bahwa Temen-temen dari Aura Fire bukan nge-engage ke arah Lord Mereka tuh mencoba untuk fallback gitu loh Tapi di saat fallback Mereka udah kepisah parah Dengan adanya Vincent di depan Swailow-nya mencoba untuk pulang Gak bisa nge-backup lagi Dan bahkan Dari Audi Z-nya Tadi Sorry tuh saya Agak susah sebenernya Untuk bisa membuat CC kepada Aura Fire Dengan adanya Aran dan juga High di depan sana Ya itu cukup struggle sih Untuk nyari momennya ya Agar bisa onward ke arah player tepat gitu Karena selama Kabuki-nya free Itu damage yang masuk bener-bener burst banget Dan gak bisa dibendung gitu Sama front laner atau sandbag dari Rebellion Zion Dan Lord berhasil menghancurkan setidaknya Dua inner turret Hai eh 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 Terlalu dalam Yang follow up dengan jet kundonya Swailow masih bisa menghindar Inner turret terakhir berhasil diajurkan Tapi Lord masih bergerak ke area base bottom turret Dan bahkan cars terlalu maju Akan coba dipanis Masih bisa mundur Tapi Swailow Gak bisa untuk mempick off high Terlalu tanky Dan bahkan kali ini Kehilangan source damage yang luar biasa dari Rovive Membuat aura fire bisa menekan terus-menerus Ke arah base turret Yang dimiliki oleh Rebellion Dan pada akhirnya dengan base turret yang Semuanya masih utuh ya Teman-teman dari aura fire Sepertinya ingin mencoba untuk fallback terlebih dahulu Dan akan mengambil ke teritorial jungle dari Rebellion Untuk di menit 12 sekarang Ya coba untuk dipaksimalkan Dengan dia sepuluh ini yang dibagian tengah Pada seles Membuat dua player miss positioning dan sindrom Masih bisa mundur Cukup aman dengan mengambil tortoise poison Yang dimiliki sama Vincent Kenapa diantin Van Sudut banget Meskipalet Kabuki Hai Wah tak ada Minion guys Wah ada Minion Gak asin Nah gitu guys Sumpah Ini Ini sih namanya latihan noncelot sebelum MPL ya bisa Dan dari Rebellion jadi korbannya gila ini power dari Aura Fire untuk nge-cover karena kabuki bener-bener gede banget itu info sih lagi-lagi pelisaran mendapatkan Vincent membuat Vincent nah berhasil dipanis dan ya Vincent terpikap untuk ketiga kalinya dan kalau aku lihat dari item yang ini 10.000 gold tinggal saya itu sih full damage dia guys itu satu lagi mungkin yang terstrek ya Tunggak ya heptasis lah ya war XBOD nles malofi dari kamu itu udah maksimal banget ulia-ulia item pilarnya itu jadi gitu loh God stop orang set dan juga di menhancurkan jadi untuk meldong ke arah frontlander entah itu Idis basya ataupun arot gitu udah bisa banget gitu loh tapi kalau untuk saat dia memang harus jaga jarak karena apa takutnya kena final flash Oh sendrom terpikir masuk membuat semua play dari belakang mundur begini Hai Hai manis banget gua aja kerasa masyarakat wiener tapi saya yang terkena efek darjeter dan membuat eh jadi banget mundur tapi lagi-lagi double kill diamankan oleh Kabuki download yang presiden by Samsung Galaxy S3 muncul di bagian bawah dengan adanya dua player yang tumbang kita bisa melihat bahwa tim 4 baru terjadi itu dibuat meminum indah dengan Hai melakukan Duel Dragon terhadap Hai entah kenapa itu awal kalau turnamen online kayak gini tuh bagus banget sempurna sih dari menurut telah tutup di saat Lenslot memberikan satu kalau dulu pasti hasilkan ada yang namanya Reza sama Pak Levi dan kalau sekarang udah ada ya sisin sama sih dari audizi tadi lupa bisa yang audizi tidak mendapatkan posisi yang bagus untuk melakukan input damage dengan Primal Ratnya membuat Kabuki pun tadi akhir mendapatkan double kill sebelum teman-teman dari Rebellion Zion melakukan pengunduran diri Wow ini Gap Goldnya udah terlalu jauh sih Cots ya 12.000 loh Gap Gold yang ada di game yang pertama ini dan sepertinya bakal cukup struggle tapi Hai bersiap masuk sedikit demi sedikit sambil menunggu kehadiran Lord di bagian bottom lane sindrom terkena demikian cukup sakit tapi seperti besturette wajibon angkat maju dikeluarkan gara-gara tonros tapi menggantikan immortality dan pakai jatuh tersebut wajib belakang nyawa dari versi dan mencoba untuk obi-obini terbiasa berdimensi kurang maksimal mencari mohon di wajibin terwajibin 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 hahaha untuk di game GG guys ya game pertama dimenangkan oleh Aura Fire guys ya Aduh Oke kita next ke game kedua guys bye bye